Masih mengagumi Kemegahan bekas pabrik gula Colo Madu Kita akan melihat stasiun Ketela Pabrik gula yang didirikan oleh Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Aryo Atau KGBAA Mangku Neguru Keempat Tahun 1861 Colo Madu sendiri Diambil dari dua kata Colo dan Madu Colo bermakna gunung Dan Madu bermakna manis Atau gula Sehingga Colo Madu Dimaksudkan sebagai Tempat penghasil gula Atau gunung gula Nama-nama stasiun yang ada di dalam pabrik gula ini Antara lain stasiun gilingan Stasiun pabrik tengah Stasiun puteran Stasiun ketelan Stasiun masakan Stasiun listrik Dan stasiun besar Bagian stasiun gilingan Yaitu tempat untuk mempunyai tebu Dari masuk pabrik Dari masuk pabrik Hingga tebu digiling Untuk diambil Miranya Di stasiun ini juga di Reaktivasi kembali Menjadi tempat kuliner Yaitu stasiun Besali Bicara Pabrik gula Colo Madu Mengingatkan kita Kepada pabrik gula Yang ada di karangannya juga Yaitu Pabrik gula Tasik Madu Bila colo madu Bermakna gunung madu Sedangkan tasik madu Bermakna Pantai madu Gunung dan pantai Konon merupakan Perwujudan simbol Dari kekuasaan Yang umumnya dimiliki Oleh kerajaan Atau kraton Di Nusantara Setelah hampir 20 tahun Tidak beroperasi Revitalisasi Revitalisasi Bekas pabrik gula Colo madu Peletakan batu pertama Dilakukan oleh Menteri BUMN pada saat itu Ibu Rini M. Sumarno Pada tanggal 18 April 2017 Nah ini kita berada di Stasiun Besali Stasiun Besali adalah Awalnya Pada saat pabrik ini beroperasi Stasiun Besali Digunakan untuk tempat Maintenance Atau perbaikan Untuk memenuhi kebutuhan pabrik Dalam hal Pembuatan atau pemesanan Suku Cada Saat ini Stasiun Besali Dialihfungsikan Menjadi Sebuah cafe Yang disebut dengan Cafe Besali Soal harga Menurut saya Ya standar lah Standar Restoran Middle Up Beberapa menu Yang ditawarkan Antara lain Ada juice Ada tempe Menduan Dan ada menu barat Ataupun menu-menu lain Seperti Nasi goreng Tapce Mie goreng Sate Kapi Ada minuman Zaman dulu Temu ngawak Juga Tentu Tak lupa Disini Juga ada Menu khas Solo Yaitu Salat Solo Penggunaan Nama Salat Berasal Dari kata Belanda Salat Yang berarti Salat Kemudian Dagingnya Dicebut Bistik Yang berasal Dari bahasa Belanda Bistuk Salat Solo Pertama kali Muncul ketika Benteng Pansterberg Yang berada Di depan Gaburo Karaton Surakarta Mulai Didirikan Makanan ini Merupakan produk Dari pertemuan Dan rapat Yang sering Dilakukan Oleh pihak Raton Dan pihak Belanda Pada pertemuan Tersebut Selalu Tersaji Makanan Yang kurang Cocok Karena Makanan Yang Ke arah Tidak Belanda Dimana Untuk Orang Belanda Harus Tersedia Daging Ketika Sedang Makan Sedangkan Pihak Raton Terbiasa Mengkonsumsi Makanan Dengan Sajian Sayuran Keluhan Kedua Belah Pihak Tersebut Kemudian Ditindak Lanjuti Dengan Menciptakan Menu Baru Yang Mengkombinasi Bahan-Bahan Seperti Wortel Atau Wortel Selada Atau Selah Kentang Atau Ar Dapel Boncis Atau Bun Mentimun Atau Kom Komer Telur Atau E Dan Kuah Kecap Atau Sojau Serta Mayones Di Eropa Daging Umumnya Disajikan Dalam ukuran Besar Dan Dimasak Setengah Matang Sedangkan Raja-Raja Kasunanan Solo Tidak Terbiasa Menyantap Sajian Daging Yang Diolah Sedemikian Akhirnya Daging Yang Seharusnya Dimasak Setengah Matang Diubah Menjadi Daging Sapi Cincang Yang Dicampur Sosis Tepung Roti Dan Telur Bahan-Bahan Tersebut Dicampur Kemudian Dibentuk Memajang Seperti Lontong Dan Dibungkus Daun Pisang Kita Akan Meninggalkan De Jolo Madu Museum Gula Di Indonesia Salah Satunya Masih Kembali Ke Selat Solo Tadi Selat Solo Sangat Berbeda Dengan Penyatian Stik Khas Eropa Selat Solo Disajikan Dengan Rempah Yang Terbilang Kuat Dan Disajikan Dalam Keadaan Dingin Sedangkan Stik Eropa Biasanya Disajikan Tanpa Rempah Dan Dihidangkan Selagi Panas Kita Akan Meninggalkan Pabrik Gula Jolo Madu Namun Tetap Teringat Pesan Tanjung Gusti Pangiran Adi Pati Aryo Atau Kagi PAA Bangku Negoro Empat Pabrik Iki Ope Nono Senatjan Oranyu Gihi Nanging Muripi Gini Naryo Papan Pangku Ji Wone Kawulo Dasih Artinya Peliharalah Pabrik Ini Meski Tidak Membuat Kaya Tetapi Menghidupi Memberikan Perlindungan Menjadi Jiwa Rakyat Kecil Pabrik Pabrik Iki Ope Nono Senatjan Oranyu Gihi Nanging Muripi Gini Naryo Papan Pangku Ji Wone Kawulo Dasih Artinya Peliharalah Pabrik Pabrik Ini Meski Tidak Membuat Kaya Tetapi Menghidupi Memberikan Perlindungan Menjadi Jiwa Rakyat Kecil Pabrik Iki Ope Nono Senatjan Oranyu Gihi Nanging Muripi B расп Iki Terima kasih.